Halo Sobat Oto Viral, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas kabar terbaru dari perusahaan teknologi raksasa Huawei. Perusahaan teknologi asal China yang dikenal dengan produk gadgetnya kini mulai merambah bisnis otomotif. Huawei meluncurkan sedan listrik terbaru, Luxit S7, di China. Mobil listrik ini ditawarkan dengan beberapa pilihan baterai. Tipe dengan baterai terbesar 100 kWh bisa menempuh jarak lebih dari 800 km. Roadtrip dari Jakarta sampai Surabaya yang berjarak 787 km bisa ditempuh tanpa perlu ngecas di tengah perjalanan. Luxit adalah merek baru di bawah naungan Huawei. Mobil ini diproduksi oleh mitra bersama mereka, Cherry Auto, yang juga menyediakan platform FV. Luxit S7 menjadi mobil kedua bagi Huawei, sementara bagi Luxit adalah mobil pertamanya. Luxit S7 mendukung pengisian daya 800V. Mobil ini menggunakan platform E0X dari Cherry. Luxit S7 adalah sedan full size dengan dimensi panjang 4971 mm, lebar 1963 mm dan tinggi 1474 mm dengan jarak sumbur roda 2950 mm. Sedan premium ini mendapat banyak sensor canggih seperti lidar, radar gelombang 3 mm, 12 radar ultrasonic dan 11 kamera definisi tinggi. Semuanya masuk dalam paket Huawei ADS 2.0, Autonomous Driving System 2.0. Luxit S7 diklaim memiliki aerodinamis yang sangat baik, menampilkan koefisien drag sebesar 0,203 CD, bahkan mengalahkan Tesla Model S. Jangkauan maksimumnya adalah 855 km dalam kondisi CLTC. Trim level atas dengan motor ganda dan tenaga 365 kW, motor depan 150 kW, belakang 215 kW mampu berakselerasi 0-100 km per jam dalam 3,3 detik. Sebaliknya jarak pengereman 100-0 km per jam cuma 33,5 meter. Luxit S7 ditawarkan dalam beberapa pilihan. Harganya mulai dari 249.800 yuan atau setara 538 jutaan rupiah. Ada tiga pilihan kapasitas baterai, yaitu 62 kW, daya jangkau 550 km, 82 kW, daya jangkau 705 km dan 630 km, serta 100 kW, daya jangkau 855 km. Huawei mengklaim baterai S7 mampu mengisi daya dalam 5 menit untuk jarak 215 km. Bagaimana pendapat kalian sobat oto viral dengan mobil listrik buatan Huawei ini? Apakah pantas kita tunggu di pasar otomotif tanah air? Silahkan tulis di komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.